Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 19 Asal-usul menyangkut geger persilatan Baru saja Hansi Kong akan menyusul di belakangnya Siapa sangka gadis berbaju hijau itu maju ke depan dan menghadang jalan perginya Bahkan tangan kanannya meloloskan pedang yang tersoreng di punggung dan siap-siap melancarkan serangan Siapa kau bentaknya nyaring? Kau anggap kuil awan hijau ini tempat macam apa? Sehingga setiap orang bisa masuk keluar semaunya Berubah paras muka Hansi Kong Ia balik menghardik Siapa Nona berani amat bersikap kurang jaar kepadaku? Kalau kurang ajar kepadamu Mau apa kau kau tahu siapakah aku? Perduli amat siapa kau Pokoknya aku melarang kau masuk kuil ini Mau apa kamu? HMM, seorang budak ingusan sore juga berani begini tak kabur kepadaku Kurang ajar, biar aku mewakili ketua kuil awan hijau memberi pelajaran yang setimpal kepadamu Waktu itu Lim Hon Kim sudah masuk ke dalam kuil Ketika mendengar perselisehan itu tanpa terasa ia berpaling Melihat dua orang itu siap bertarung Ia jadi serba salah Maka teriaknya keras-keras Lo ciampo ee, memandang wajahku Mohon kau bersabar Belum habis ucapan itu diutarakan Tiba-tiba terdengar gadis berbaju hijau itu menghardik Siapa suruh kau turut campur dalam urusanku? Pedangnya dicabut keluar dan tanpa membuang waktu langsung ditusukan ke dada Han Si Kong Dengan cekatan Han Si Kong bertelit ke samping Serunya, dengan kondisiku sekarang Aku tidak leluasa untuk bertarung melawan seorang bocah perempuan macam kau Biar kejadian hari ini ku catat atas nama gurumu Sementara beberapa patah kata itu diucapkan Secara beruntun gadis berbaju hijau itu telah melancarkan tiga jurus serangan Semua serangan dilancarkan amat ganas dan hebat Memaksa Han Si Kong harus mundur sejauh tiga langkah dari posisi semula Mimpi pun Han Si Kong tidak mengira kalau seorang nona kecil berusia 4-15 tahunan Dan dapat melancarkan serangan pedang dengan jurus seganas dan sehebat itu Terkejut dan gusar segera bercampur aduk dalam benaknya Ia sadar bila tidak membalas, bisa jadi ia akan terluka oleh serangan pedangnya itu Lim Hong Kim lebih tersipu-sipu lagi Dalam keadaan begini ia merasa tak leluasa untuk mencegah Namun dia pun tak bisa berpeluk tangan saja Sementara anak muda itu berada dalam keadaan serba salah Tiba-tiba dari kejauhan sana berkumandang suara bentakan keras, tahan Menyusul suara bentakan itu tampak sesosok bayangan manusia meluncur datang dengan kecepatan luar biasa Bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya dalam sekejap metel Telah tiba di hadapan beberapa orang itu Ketika pedang si Nona berbaju hijau itu hampir menusuk dadahan si Kong Tiba-tiba sebuah kipas telah menangkis ancaman itu bahkan mementalkannya hingga mencelat ke belakang Saudara Li, tepat sekali kedatanganmu aku sedang serba salah dibuatnya Serulim Hong Kim cepat sambil menjura Ternyata orang yang barusan muncul tak lain adalah Li Bun Yang Li Bun Yang berpaling memandang Hon Sikong sekejap lalu dengan gusar bentaknya kepada gadis berbaju hijau itu Anak perempuan tak tahu diri, sedikit-sedikit cabut pedang menyerang orang Mau apa kau masih berdiri di situ? Cepat mundur Melihat paras muka Li Bun Yang telah diliputi hawa amarah dan nampaknya betul-betul sudah naik darah Meski dalam hatinya agak takut namun gadis berbaju hijau itu tak rela dimaki di depan orang Tiba-tiba ia lempar pedangnya ke tanah Lalu sambil menutupi mukanya dengan kedua belah tangan Ia menangis terseduh-seduh Perubahan yang sama sekali tak terduga ini kontan saja membuat Lim Hong Kim bertiga jadi tersipu-sipu Li Bun Yang menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela napas panjang Lalu sambil menjurak ke arah Hon Sikong ujarnya Hang Lo Chiam Puei harap Kasudi memaafkan dirinya karena masih muda dan tak tahu diri Aku mewakilinya mohon maaf Jangan dilihat Li Bun Yang baru berusia 24-5 tahunan Ternyata pengetahuan dan pengalamannya sangat luas Apalagi ia sudah terjun ke dunia Kangowipa usia 18 tahun Tak heran kalau banyak tokoh persilatan yang dia kenal sekalipun belum pernah bersuah dengan orangnya Paling tidak ia pernah mendengar tentang raut muka serta bentuk wajah orang-orang kenamaan itu Oleh karena itulah setelah mengamati bentuk wajah dan tubuh Hon Sikong Ia segera dapat mengenali orang ini sebagai si Raja Monyet Ceking Hon Sikong Buru-buruhan si Kong balas memberi hormat sambil menyapa Apakah Anda adalah Li Kong Cu dari Gunung Hang San? Tidak berani, tidak berani, aku yang muda Li Bun Yang Berapa tahun berselang, aku sudah pernah mendengar nama Kong Cu Ah ah ah, Lo Chiam Puei terlalu memuji Sementara itu si Nona berbaju hijau yang sedang menangis Bertambah mendongkol lagi setelah tidak melihat ada orang yang menggubrisnya Isak tangisnya makin menjadi-jadi Lim Hon Kin merasa isak tangis itu sangat menusuk pendengaran dan amat tak sedap di hati Tak tahan lagi katanya kepada Li Bun Yang Saudara Li, lebih baik kau bujuklah adik misanmu itu agar berhenti menangis Dengan wajah dingin kaku dan amat serius Li Bun yang memandang gadis berbaju hijau itu sekejap Kemudian ancamnya, adik Yan, jika kau masih menangis terus Aku benar-benar akan menghantarmu pulang ke Gunung Hang San Tiba-tiba gadis berbaju hijau itu menurunkan tangannya yang sedang menutupi wajahnya itu Dengan jengkel sahutnya, aku sengaja tak mau pulang Mau apa kau? Dunia begini luas, kenapa aku mesti mengintilmu terus? Diambilnya pedang yang tergeletak di tanah itu, lalu kabur dari situ Dengan cepat Li Bun yang melejit ke udara Tampak bayangan manusia berkelebat lewat Tau-tau ia sudah menghadang di depan gadis berbaju hijau itu sambil menegur kau hendak kemana Aku datang ke kuil awan hijau sendirian, kenapa tak boleh pulang sendirian? Li Bun yang gelengkan kepalanya berulang kali sambil menghela napas panjang, lalu dibisikinya gadis itu dengan suara lirih Bisikan itu begitu lirih sampai Lim Hon Kim dan Hon Sikong pun tak dapat menangkap apa Yang dikatakan, tapi yang pasti hawa amarah gadis itu hilang lenyap seketika, malahan sambil tertawa gembira dia lari masuk ke dalam kuil awan hijau Pelan-pelan Li Bun yang menghampiri Hon Sikong, setelah tertawa getir katanya Adik misanku ini sudah terbiasa dimanjai buku sehingga lahiriah kebiasaan yang kurang menyenangkan Harap lociampue jangan mentertawakan Hahaha, Saudara Li kelewat serius, Han Sikong tertawa terbahak-bahak Sebagai seorang lelaki sejati, masa kita mesti ribut dengan anak perempuan Apalagi usianya masih begitu muda, memang saatnya untuk berbinal-binal Li Bun yang mengalihkan pandangannya ke wajah Lim Hon Kim Kali ini ujarnya dengan suara rendah Saudara Lin, selamat untukmu Ciu Tai Hiap berhasil lolos dari bahaya maut Kini lukanya sudah mulai sembuh Walaupun setiap patah kata itu Lim Hon Kim dapat mendengar secara jelas Namun ia tak berani percaya dengan pendengaran sendiri Sesudah termangu-mangu berapa saat serunya Apa? Ciu Lociampue sudah lolos dari bahaya maut Bukan cuma lolos dari bahaya maut Kata Li Bon yang sambil tertawa Malahan kalau Saudara Lim pulang setengah bulan lebih lambat Mungkin luka Ciu Lociampue sudah sembuh total dan pergi meninggalkan kubil awan hijau ini Untuk mulai berpesiar Obat mustika apa yang telah diminum olehnya Kenapa lukanya sembuh begitu cepat? Tentu saja Pil Jin Som berusia seribu tahun Sekali lagi Lim Hon Kim tertegun dibuatnya Ujarnya kemudian Apakah diperoleh dari keluarga Saudara Li di Bukit Hang San? Pil Jin Som berusia seribu tahun merupakan obat hasil ramuan si Dewa Jin Som Fang Tian Hua yang paling mustajab Mana mungkin keluarga kami memiliki obat mustika sehebat ini? Aai, aku jadi tak habis mengerti Li Bon Yang Tersenyum Ilmu pengobatan yang dimiliki Fang Tian Hua Tiada tandingannya di kolong langit Hampir separuh hidupnya dia benamkan dalam penyelidikannya Membuat dan meramu obat-obatan mustika Sehingga itulah sebabnya ia disebut orang Dewa Jin Som Pil mustika berusia seribu tahun memiliki kemampuan Menghidupkan kembali orang yang telah mati Tapi sayang watak Fang Tian Hua sangat dingin dan aneh Walaupun sepanjang hidupnya menyelidiki ilmu pengobatan Namun ia tak pernah menggunakan Kepandainya itu untuk menolong orang Ia selalu hidup mengasingkan diri tidak mencampuri urusan dunia ramai Malahan dengan kepandainya ilmu bangunannya Ia dirikan banyak alat rahasia serta barisan Ngo Heng Tin di sekeliling perkampungannya Selama puluhan tahun terakhir ini entah sudah berapa banyak jago persilatan yang terluka Atau bahkan tewas terkena alat rahasianya Orang-orang yang menjadi korban kebanyakan justru para pasien yang membutuhkan pertolongannya Kalau bukan ingin mencuri obat mustika guna menyembuhkan penyakitnya Mereka tentu khusus datang untuk memohon pengobatan dari Fang Tian Hua Kasihan betul orang-orang itu Belum lagi bersuah dengan Fang Tian Hua Kebanyakan sudah keburu tewas oleh alat jebakan atau barisan Ngo Heng Tin yang mahadasyat itu Meski antara dia dengan umat persilatan tiada ikatan dendam atau sakit hati Namun kekejian hatinya merupakan kebalikan dari kemampuan ilmu pertabibannya Hingga tak salah lagi jika orang menyebutnya sebagai si tabib sakti berhati ular Berita sensasi yang tersiar dalam dunia persilatan tak boleh dipercaya 100% Katahan si Kong cepat, tapi keluarga persilatan dari Gunung Hang San mempunyai hubungan yang amat luas Aku pikir saudara Li tentu sudah pernah bersuah dengan si Dewa Jin Som Fang Tian Hua bukan cepat li bon yang menggeleng Sudah lama aku mendengar namanya, namun sayang belum berkesempatan untuk bertemu sendiri dengan orangnya Dalam pada itu Lim Hon Kim sedang memikirkan masalah Pil Jin Som seribu tahun itu Ketika mendengar kedua orang rekannya makin berbicara membawa pokok persoalan makin jauh Tak tahan lagi dia menyela Saudara Li, tahukah kau Pil Jin Som seribu tahun itu merupakan hasil ramuan siapa? Pil Jin Som berusia seribu tahun hasil ramuan Fang Tian Hua amat jarang beredar dalam dunia persilatan Sudah barang tentu obat yang diminum Chi Wulo Chiampo E adalah obat milik saudara Lim yang hilang itu Ah 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 ah, apa yang secak benarnya telah terjadi tanya Lim Hon Kim tercengang Aku benar-benar bingung dan tidak habis mengerti bukankah Pil Jin Som berusia seribu tahun miliku telah hilang Li Bun yang tertawa Nyaring Kalau tidak kuterangkan duduk persoalannya, tentu saja saudara Lim akan kebingungan Maka secara ringkas dia pun menuturkan bagaimana si penjuri sakti Ngo O Ching Hang menghantar Pil Mustika Itu ke kuil selesai mendengar penuturan tersebut Sambil bertepuk tangan Hon Si Kong berseru Nah, apaku kata saudara Lim orang baik selalu dilindungi Tian Bukan Chi U Tai Hiap selalu membantu kaum lemah dan membela kebenaran Bila ia sedang terancam bahaya, pasti ada orang yang akan menolong keselamatan jiwanya Lim Hon Kim mendengarkan kepalanya dan menghembuskan napas lega, katanya pula A.A.I. Syukur Tian masih maha adil dengan memberi kesempatan hidup untuk Chi U Tai Hiap Dengan begitu aku pun bisa pulang untuk memberi laporan kepada ibuku Chi U Tai Hiap lewat ketua kuil awan hijau pernah berpesan kepadaku Apabila saudara Lim telah balik kemari, diminta segera mengajakmu untuk menjumpai dirinya Kata Li Bon yang sambil tertawa Lim Hon Kim segera merasakan hatinya bergetar Cepat-cepat serunya, Chi U Tai Hiap berada di mana sekarang? Dapatkah kau mengajakku menjumpai dirinya? Saudara Lim tak usah khawatir Walaupun kesehatan Chi U Tai Hiap belum pulih secara total Namun lukanya sudah hampir sembuh Ia sudah dapat turun dari pembaringan dan berjalan Sesudah berhenti sejenak kembali terusnya Cuma, adikmu hingga kini belum ada kabar beritanya Entah ia sudah pergi kemana Lim Hon Kim menghela nafas panjang Sementara mulutnya tetap membungkam diri Li Bon yang merasa tak tega juga setelah melihat rasa murung menyelimuti wajah anak muda itu Segera hiburnya, Saudara Lim Lebih baik kau bertemu dulu dengan Chi U Tai Hiap Setelah itu kita baru berusaha untuk mencari jejak adikmu Terima kasih banyak atas perhatian Saudara Li Kembali Li Bon yang tersenyum Mari, biar aku menjadi penunjuk jalan buat kalian berdua Katanya, selesai berkata dia putar badan dan berjalan lebih dulu menuju ke dalam ruangan kuil Lim Hon Kim dan Hon Si Kong menyusul di belakangnya Setelah melewati dua buah ruangan utama Sampailah mereka di sebuah bangunan kecil di sisi gedung kuil itu Sebuah bangunan kecil beratap hijau berdiri dikelilingi pagar bambunan hijau Pintu dan jendela berada dalam keadaan tertutup Dua orang tosu kecil duduk di kedua belah sisi pintu sambil berjaga-jaga Tampak secara lamat-lamat sarung pedangnya yang menongol dari balik jubahnya Ketika melihat datangnya rombongan itu Kedua orang tosu kecil itu segera melompat bangun dan menghadang Jalan pergi mereka Sambil menjura dan tertawa Li Bon yang segera menyapa Saudara-saudara ini ingin berjumpa dengan Chi U Tai Hiap Tolong disampaikan ke dalam Dua orang tosu kecil itu memperhatikan sekejap wajah Lim Hon Kim dan Hon Sikong Setelah itu katanya Chi U Tai Hiap baru saja minum obat Sekarang sedang tertidur nyenyak Lebih baik kalian menunggu beberapa saat lagi Kalau memang begitu biar kami menunggu sejenak di luar pagar bambu Ujar Lim Hon Kim Selesai berkata ia duduk bersilah di atas tanah Malam pun makin gelap Selapis cahaya bintang memancarkan cahayanya yang redup dari angkasa Setelah menunggu sekian lama tanpa kabar Lama-kelamaan habis sudah kesabaran Hon Sikong sambil mendeham berat-berat tegurnya kepada dua orang tosu kecil itu Sampai kapan Chi U Tai Hiap baru mendusin? Tidak tentu Sahut dua orang tosu kecil itu sambil menggeleng Setelah terluka parah Tenaga dalamnya belum pulih kembali Kemungkinan besar ia baru mendusin fajar besok Wah ah Kalau begitu berarti kami mesti duduk menanti semalaman di tempat terbuka Maaf, kata tosu kecil sebelah kanan dengan wajah serius Suhu telah berpesan Apabila Chi U Tai Hiap belum bangun dari tidurnya Siapa saja dilarang mengusik ketenangannya Tanda petik Berkilat sepasang mendeham Sikong Tampaknya ia hendak mengumbar emosinya Namun akhirnya ia berhasil mengendalikan diri Gumamnya Berbincang dari kedudukan serta nama besar Chi U Tai Hiap Sekalipun aku mesti menunggu tiga hari tiga malam pun Hal ini lumrah dan cukup berharga untuk dilakukan Mendadak dari balik bangunan rumah yang tertutup rapat itu Berkumandang suara orang berbatuk-batuk pelan Disusul kemudian terbias sekilas cahaya lentera Setelah itu terdengar seseorang menegur dengan suara yang rendah dan amat berat Tokoh silat dari manakah yang hendak menjumpai aku? Pintu kayu terbuka lebar Seorang kakek yang lengan dan kepalanya masih dibalut Kain putih munculkan diri di depan pintu Buru-buru libun yang maju ke depan dan memberi hormat Katanya, aku yang muda libun yang menjumpai Chi U Lo Cian Pue Sebagian besar wajah kakek itu terbalut oleh kain putih Sehingga yang tampak sekarang tinggal telinga, hidung, mulut serta sepasang matanya Hal ini membuat bentuk mukanya menjadi amat mengerikan Lim Hon Kim juga segera maju memberi hormat sambil memperkenalkan diri Aku yang muda Lim Hon Kim menjumpai Lo Cian Pue Sedang Hon Si Kong menjura pulas raya berseru Aku Hon Si Kong, biasa dipanggil orang si monyet tua Sudah lama ku kagumi nama besar tuan, sungguh beruntung hari ini dapat berjumpa Pelan-pelan kakek itu menyapu wajah ketiga orang itu Kemudian baru katanya, kalian bertiga tak usah banyak adat, silahkan masuk ke dalam rumah Libun yang tidak bicara lagi ia segera melangkah masuk lebih dulu ke dalam ruangan Perobot dalam ruangan itu amat sederhana tapi bersih Dari balik sebuah hiolo batu yang tingginya satu dipa Kelihatan asap putih mengepul memenuhi seluruh ruangan Menyiarkan bau harum Di atas pembaringan kayu yang lebar dan besar Tampak selimut yang tebal dan bantal yang masih terletak kacau Di atas meja kayu terletak sebuah botol porselen Dalam sekilas pandangan saja Lim Hon Kim dapat mengenali botol porselen itu sebagai benda miliknya yang dicuri orang Tiba-tiba timbul rasa malu di hati kecilnya Cepat-cepat ia melengos ke arah lain dan tidak berani memandang lagi Sementara itu si kakek telah berjalan menuju ke pembaringan dan duduk di situ Kemudian baru katanya, silahkan kalian bertiga ambil tempat duduk Maaf aku tak bisa melayani karena luka ku belum sembuh sama sekali Lo Ciam Pue tak perlu sungkan-sungkan Sahut Libun yang cepat Kami bisa berjumpa pun sudah merasa bangga dan berterima kasih sekali Si Hakim Sakti Ciu Wang tertawa canggung Keluarga persilatan dari Bukit Hang San memang Sumber orang berbakat kembali Aku dapat bertemu dengan seorang tokoh berbakat yang masih muda tapi hebat Lo Ciam Pue terlalu memuji Sinar matanya segera Dialihkan ke wajah Lim Hon Kim Kemudian anak muda itu melanjutkan ketua kuil awan hijau Pernah berpesan kepadaku untuk membawa saudara Lim datang menghadap Apabila kehadiran kami mengganggu istirahat Lo Ciam Pue mohon bisa dimaafkan Si Hakim Sakti Ciu Wang segera mengawasi wajah Lim Hon Kim lekat-lekat Kemudian tanyanya pelan, nak, apakah kau yang mengantar pil Jin Som seribu tahun itu untukku? Untuk sesaat Lim Hon Kim jadi gelagapan dan tidak tahu bagaimana harus menjawab sesudah termenung cukup lama baru ia berkata Walaupun pil mustika itu memang aku yang membawa Tapi sayang telah dicuri orang di tengah jalan Untuk mendapatkan kembali pil tersebut aku telah banyak merasakan penderitaan Penderitaan apa saja yang telah kawalami tanya Ciu Wang Sambil mengalihkan pandangan matanya ke atap ruangan secara ringkas Lim Hon Kim menceritakan pengalamannya sewaktu mencari balik pil mustikanya yang tercuri itu Oh oh, ada kejadian seperti itu Hakim Sakti Ciu Wang berseru tertahan setelah sembuh dari lukaku nanti Aku harus pergi untuk memeriksa sendiri Pengalaman dan ilmu silat lociam poe jauh melebih kami semua Kami percaya tak satupun kejadian dalam dunia persilatan selama 30 tahun belakangan ini yang dapat mengelabdobi lociam poe Dunia sangat luas, biarpun aku telah menjelajahi 4 telaga 5 samudera bukan berarti semua persoalan tentu ku ketahui Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali terusnya, coba utarakan persoalan apa yang ingin kau tanyakan Asal bisa ku jawab pasti akan ku berikan jawaban yang sejelas-jelasnya Tanda petik Lociam poe banyak kenal dengan jago persilatan Pernahkah kau mendengar asal-usul dari perkumpulan Hian Hong kau? Pelan-pelan si Hakim Sakti Ciu Wang pejamkan matanya Sesudah termenung sejenak ujarnya Selama ini perkumpulan Hian Hong kau hanya bergerak di seputar wilayah Imciu dan Kui Ciu Belum pernah ku dengar ia mengadakan hubungan dengan umat persilatan Tanda petik Tapi daya pengaruh mereka sudah meluas sampai ke wilayah Kang Lam Bahkan pesanggerahan Toho Akit yang umat termasuh pun sudah menjadi salah satu markas besarnya dalam menanamkan pengaruh di wilayah Kang Lam ini Dengan menggunakan gadis-gadis cantik sebagai umpan, mereka berhasil menghimpun banyak jago persilatan untuk dijadikan anak buahnya Si Hakim Sakti Ciu Wang memutar sepasang matanya memandang sekejap wajah ketiga orang itu Mulutnya membungkam diri dalam seribu basah Melihat itu Libon yang menghela napas panjang Terusnya, walaupun aku sudah berdiam hampir satu Bulan lamanya di pesanggerahan Toho Akit, sungguh menyesal aku ternyata tak berhasil mengungkap rahasia dibalik semua itu Justru karena itu aku berpendapat dalang dari semua persoalan ini pasti bukan manusia sembarangan Bila es waktu ketika perkumpulan Hian Hang Kau berhasil menancapkan sayapnya di wilayah Kang Lam Bisa diduga kehadiran mereka saat itu tentu akan membawa badai pembunuhan atas jago-jago Kang Lam Betul aku mempunyai tekat ingin melenyapkan bibit bencana bagi umat persilatan ini Namun aku pun sadar bahwa kemampuanku seorang tak sanggup memikul tanggung jawab ini Bahkan aku sendiri pun tidak tahu manusia macam apakah ketua perkumpulan Hian Hang Kau itu Lo Chiam Pue, kau sudah menjelajahi semua pelosok dunia Tentu kau tahu bukan asal-usul Hian Hang Kau serta siapakah pemimpin mereka itu Sejak tadi Han Sikong sudah mencoba untuk menahan diri Tapi akhirnya ia tak sabar juga Cepat-cepat selanya Aku telah mengalami sendiri kehebatan mereka Dengan lolohan arak wangi mereka membuat aku mabuk Kemudian memenjarakan aku hampir dua tahun lamanya Sayang aku tak pernah punya kesempatan untuk bertarung melawan pemimpin mereka itu Kehidupan selama dua tahun di tempat yang gelap Tanpa sinar matahari Biar takut rangkampun tentu kalian bisa bayangkan sendiri Bagaimana tersiksanya bagi diriku Selama hitap belum pernah aku menerima hinaan seperti ini Rasa gusar dan dendamku hingga kini masih menyumbat dadaku Saudara Li, apabila kau berencana hendak menyapurata pesanggerahan toho akik Aku pun bersedia menjadi panglima pembuka jalanmu Aku pernah bersuah dengan ketua Hian Hang Kaujiu mendadak Lim Hongki menimbrung Manusia macam apa sih dia buru-buru libun yang bertanya Wajah mereka sama-sama mengenakan topeng yang amat tebal Sehingga sulit bagiku untuk melihat rot wajah mereka yang sesungguhnya Pada mulanya aku masih mengira Lik Ling yang cantik Jelita dan genik itu adalah pemimpin yang mendalangi semua itu Akhirnya aku baru mengetahui bahwa di belakang dia ternyata masih ada dalang lain Si Hakim Sakti Chiu Wang yang selama ini hanya mendengar tanpa komentar mendadak-mendehem beberapa kali Setelah itu ujarnya, menurut apa yang ku ketahui, Hian Hang Kau cuma sebuah perkumpulan Kecil yang bermarkas di wilayah Im Chiu dan Kui Chiu Pemimpin mereka adalah seorang perampok ulung yang dipaksa lima perguruan besar untuk menyingkir dari wilayah Tionggoan hingga akhirnya kabur ke pegunungan di wilayah Im Chiu Tanda petik Tiba-tiba ia berhenti sejenak seakan-akan sedang memikirkan sesuatu Tapi seperti juga lagi beristirahat kurang lebih seperminum teh Kemudian ia baru melanjutkan Lemu silat yang dimiliki orang itu sangat sederhana dan bersahaja Tapi ia pandai menggunakan obat pembius Ia membuka markas di pegunungan antara wilayah Im Chiu dan Kui Chiu Serta mengumpulkan para pembelot dan penghianat perguruan besar untuk dijadikan anak buahnya Sehingga akhirnya berdirilah perkumpulan Hian Hang Kau Aku jadi ragu-ragu Masa sebuah perkumpulan sekecil dan selemah itu mampu menjelajahi daratan Tionggoan dan Malang melintang di sini Itulah sebabnya kejadian ini agak mencurigakan Sampung Li Bun Yang Chiu Wong menghembuskan napas panjang Yee aaa Aku percaya dibalik peristiwa ini tentu ada latar belakangnya Menurut pendapat aku Lim Hon Kim Organisasi mereka benar-benar amat misterius dan rahasia Sambung Lim Hon Kim Hal si Kong tak mau kalah Komentarnya pula Walaupun aku sudah terkurung hampir dua tahun dan banyak siksaan telah kuderita Namun selama ini diriku hanya disekap dalam penjara bawah tanah itu Hal mana membuat aku tak pernah berhasil mengorek rahasia Hian Hang Kau Tapi aku sempat juga bertarung beberapa gebrakan melawan orang-orang yang ditugaskan mengirim nasi Aku rasa ilmu silat orang-orang itu meski belum bisa dibandingkan dengan jagoan kelas satu Namun kepandaian mereka tidak lemah jika pemimpin yang mengatur organisasi ini cuma seorang perampok biasa Rasanya mustahil orang itu bisa memimpin kawanan jago-jago tangguh itu Betul, Lim Hon Kim menimpali biarpun aku belum pernah bertarung secara resmi melawan orang-orang Hian Hang Kau Namun aku pernah menyaksikan kepandaian mereka dengan matuk kepala sendiri Aku percaya pemimpin organisasi itu adalah seorang manusia kejam yang berhati telengas Ia tak mungkin cuma seorang perampok biasa Kembali si Hakim Sakti Chiu Hwan pejamkan sepasang matanya Ia berkata, sejak awal toh sudah ku jelaskan Apa yang ku katakan tadi merupakan kejadian pada puluhan tahun berselang Selama puluhan tahun ini bisa saja terjadi perubahan yang di luar deugaan Mungkin saja perkumpulan Hian Hang Kau telah memiliki pemimpin baru Tanda petik Sesudah berhenti sejenak, ia tatap wajah Lim Hon Kim dan menambahkan Coba kau tuturkan kembali pengalamanmu sewaktu kehilangan Pil Jin Som berusia seribu tahun itu Mungkin dari penuturanmu tersebut aku bisa mengungkap kejadian yang sesungguhnya Lim Hon Kim manggut-manggut Maka secara ringkas D.L.A. pun menceritakan apa yang telah dialaminya Sambil pejamkan matanya si Hakim Sakti Chiu Wang memperhatikan dengan seksama Menanti Lim Hon Kim selesai dengan penuturannya Dia baru membuka matanya kembali sambil berkata Nak siapa yang suruh kau mengantar Pil Jin Som seribu tahun itu untukku? Lim Hon Kim berkerut kening Setelah termenung sampai lama sekali ia baru menjawab Aku mendapat perintah dari ibuku untuk menghantar obat tersebut kemari Tanda petik Lebumu Chiu Wang kelihatan tercengang Walaupun wajahnya terbungkus oleh kain perban sehingga sulit untuk melihat mimik mukanya Namun ditinjau dari nada suaranya yang penuh diliputi rasa kaget dan tercengang Jelas membuktikan kalau ia sangat tercengang dan keheranan oleh peristiwa itu Tiba-tiba Lim Hon Kim seperti teringat akan suatu persoalan yang sangat penting Ia melompat bangun sambil menggerakkan bibirnya Tapi niat itu segera diurungkan Pelan-pelan ia duduk kembali Melihat itu, Libun yang melirik Hon Sikong sekejap Kemudian sambil bangkit berdiri katanya Maaf, aku harus menjumpai adikku sebentar Aku mohon diri dulu Hon Sikong sudah cukup lama berkelana dalam dunia persilatan Dan melihat gelagat tersebut ia pun mengerti apa maksudnya Sambil ikut bangun berdiri katanya pula Aku juga ingin mohon diri dulu Dengan cepat dia mengikuti di belakang Libun yang berlalu dari ruangan tersebut Memandang hingga bayangan punggung kedua orang itu lenyap di balik kegelapan Si Hakim Sakti Chiu Wang baru menghela nafas sambil bertanya Apakah dalam hatimu terdapat banyak pertanyaan Hingga kini aku belum mengetahui asal usulku yang sebenarnya Sejak mulai tahu urusan Aku selalu hidup dan bermain di dalam lembah Hang Yap Kok Belasan tahun lamanya tak pernah meninggalkan lembah itu selangkah pun Tiba-tiba saja kali ini ibu memerintahkan aku untuk menghantarkan pil jin somberusia seribu tahun ini untuk lociampu Mendadak ia merasa kata selanjutnya tak pantas diucapkan Maka ia pun berhenti di separuh jalan Sebenarnya kecurigaan apa yang ada di hatimu utarakan saja secara belak-belakan Kata Chiu Wang segera Selama belasan tahun ini aku mempunyai satu persoalan yang rasanya selalu mengganjal di dadaku Kuharap lociampu ee sudi memberi penjelasan kepadaku Soal apa asal usulku Chiu Wang termenung tidak bicara Sampai lama kemudian ia baru bertanya Apakah ibumu tak pernah memberitahukan persoalan ini kepadamu Lebuku punya disiplin yang sangat ketat Setiap kali aku bertanya tentang asal usulku Wajahnya segera berubah serius dan menegurku agar tidak banyak bertanya Tapi sebagai putra manusia aku wajib mengetahui siapa ayahku dan bagaimana asal usulku Sebab bila masalah ini saja tak jelas Apa artinya aku hidup sebagai seorang manusia Nak, walaupun pertanyaanmu itu benar Tapi maaf aku pun merasa kurang leluasa untuk menerangkan kepadamu ibumu jardik Dan luar biasa Kalau ia belum bersedia memberitahukan asal usulmu Berarti dia menganggap saatnya belum tiba Tapi aku bisa memberitahukan akibatnya Bila asal usulmu itu terungkap saat ini di dalam dunia persilatan Sudah pasti badai kekacauan akan melanda dunia Jangankan ibumu tak sanggup menghadapi kekacauan tersebut Bahkan meskipun aku dan gurumu turun tangan bersama Belum tentu kekacauan itu bisa diredakan Lim Hon Kim jadi tertegun Kalau begitu lo Ciam Poe mengetahui asal usulku serunya Si Hakim Sakti Chiu Wang manggut-manggut Yeaa, dalam dunia persilatan saat ini kecuali ibumu, gurumu dan aku yang mengetahui asal usulmu Mungkin cuma Tian Hok Tanda petik Mendadak ia merasa telah salah bicara Sehingga buru-buru tutup mulut Lim Hon Kim semakin tergetar perasaannya Serunya tertahan Jadi Tian Hok Sang Jin juga tahu Hakim Sakti Chiu Wang mengerti Kesalahan itu tak bisa diperbaiki lagi Terpaksa ia menyahut Betul, Tian Hok Sang Jin juga tahu Cuma apa yang diketahuinya amat terbatas Sehingga tak mungkin ia bersedia memberitahukan kepadamu Tiba-tiba Lim Hon Kim teringat kembali kalau Tian Hok Sang Jin telah berangkat ke Istana Racun Satu ingatan Kembali melintas dalam benaknya Diam-diam pikirnya Pada mulanya aku mengira kepergian Tian Hok Sang Jin ke Istana Racun merupakan suatu peristiwa yang aneh Tampaknya asal usulku inilah merupakan rahasia terbesar di dunia saat ini Jika aku tidak menggunakan kesempatan ini untuk menyingkap asal usulku hingga tuntas Mungkin selanjutnya aku tak punya kesempatan lagi untuk mengetahui asal usulku secara jelas Berpikir sampai di situ Ia segera bangkit berdiri seraya menjura Katanya, Locian PWE Kalau memang kau mengetahui asal usulku Mohon Kasudi memberi penjelasan kepadaku Sekalipun kejadian mana menyangkut masalah besar dalam dunia persilatan Aku pun bersedia menahan diri dengan tidak melakukan segala perbuatan secara gegabah Hakim Sakti Chiu Wang gelengkan kepalanya berulang kali Tolaknya, kecuali persoalannya ini Bila kau masih ada masalah lain katakan saja Asal tahu, aku pasti akan memenuhi permintaanmu itu Ucapan itu diutarakan secara tegas Sehingga sama sekali tak diberi peluang untuk diruntingkan Lim Hon Kim Sadar meski didesak lebih jauh pun tak ada gunanya Sebab Chiu Wang sudah berteka tak akan membocorkan asal usulnya Tapi ia tak rela untuk menyerah begitu saja Maka untuk sesaat dia pun terbungkam dalam seribu basa Sementara otaknya bercutar mencari akal Bagaimana caranya memancing orang tua ini Sehingga mau membeber asal usulnya tanpa sengaja Terdengar Chiu Wang memujuk sambil menghela nafas panjang Nah, kau tak usah banyak pikir lagi Tak ada ibu di dunia ini yang tak sayang pada putranya Ibumu tak bersedia mengungkap asal usulmu Hal ini tak lain demi kebaikanmu sendiri Apakah lo Chiam Pue suruh aku melewati sisa hidupku secara bodoh dan kabur? Bila saatnya telah tiba, pasti ibumu akan mengungkap sendiri secara jelas Nah, kau sudah bersabar belasan tahun Kenapa tidak bisa bersabar berapa waktu lagi? Sekalipun lo Chiam Pue Enggan memberitahukan rahasia itu kepadaku Aku bersumpah tetap akan menyelidiki persoalan ini Dengan sepenuh tenaga hingga terungkap sama sekali Pelan-pelan Chiu Wang membaringkan diri ke atas pembaringan Setelah itu tanyanya, tahukah kau apa maksud ibumu menyuruh kau menghantar robat mustika itu untukku? Aku tidak mengerti Aaaai, maksud ibumu benar-benar mulia Sekalipun aku mengetahui secara jelas Namun aku tak ingin membuatnya kecewa Biarpun Lim Hon Kim pintar Namun pengetahuannya tentang dunia persilatan tidak banyak Ucapan yang diutarakan Chiu Wang secara mendadak ini seketika membuat dia terbelalak dan tak tahu apa yang mesti dikatakan Pelan-pelan Chiu Wang pejamkan matanya kembali Katanya, selama hidup aku hanya tahu melepaskan budi kepada semua orang Tapi belum pernah menerima setitik balasan pun dari orang lain Kini ibumu mengutus kau menempuh perjalanan ribuan li untuk menghantar robat kepadaku Meski dalam suratnya ia tidak berpesan apa-apa Namun aku bisa menebak maksud hatinya secara jelas Maafkan aku yang bodoh Aku tak bisa menebak apa maksud ibuku? Lociampual, bersediakah kau menerangkan sehingga pikiranku yang tersumbat bisa sedikit terbuka? Nak asal usulmu penuh diliputi kesedihan juga menyangkut suatu peristiwa menyedihkan yang telah lama tenggelam dalam dunia persilatan Tokoh-tokoh silat yang terlibat dalam peristiwa ini tersebar di seantro jagad, hampir meliputi semua tokoh sakti zaman itu Demikian meluasnya mereka yang terlibat sehingga kalau dibicarakan sungguh mengerikan Padahal peristiwa itu berawal dari suatu kesalahpahaman tapi akhirnya terciptalah suatu tragedi Yang menggetarkan sukma Nak meskipun peristiwa itu sudah terjadi pada dua culuh tahun berselang tapi hingga kini tak ada orang berani menyinggung kembali peristiwa itu Aku sendiri, walaupun mengetahui asal usulmu, juga yakin tragedi itu timbul dari salah paham Tapi lantaran pertama buktinya kurang lengkap aku tak bisa tampilkan diri untuk mencuci bersih kesalahan paham ini Kedua, masalah ini mempunyai kaitan yang amat luas, aku tak berani bertindak secara gegabah Tanda petik Berbicara sampai di situ kembali ia berhenti sejenak sesudah termenung Berapa saat ia baru melanjutkan sudah terlalu banyak yang kubicarakan Mungkin hal ini malah menambah banyak kemurungan bagimu A-a-a-a-i Meski ilmu silat gelurumu sangat hebat dan termasuk salah satu jago pilihan dalam dunia persilatan Namun ilmu silat tiada batasnya, sekalipun seseorang menggunakan segenap kemampuannya belajar sepanjang hidup pun tak mungkin bisa menguasai seluruh ilmu yang ada di dunia ini Maka dari itu dunia persilatan terdiri dari banyak partai dan aliran Ada yang tersohor karena ilmu pedangnya, ada pula yang terkenal karena ilmu pukulan setiap aliran memiliki keunggulan masing-masing Apa yang suhumu bisa, belum tentu aku pun bisa, tapi apa yang ku ketahui belum tentu juga diketahui gurumu Oleh karena itu meskipun ibumu tidak berkata apa-apa, tapi aku memahami maksud hatinya yaitu minta aku mewariskan ilmu silat kepadamu Kalau soal ini, aku tak berani menerimanya, nah, kau tak usah menampik, jiwa menghela Napas Sesungguhnya ilmu silat bagimu merupakan kunci terpenting yang perlu dimiliki, terlepas dari budimu menghantar obat untukku Cukup ditinjau dari sikap ibumu yang berjiwa baja dan mampu hidup menanggung derita, aku tak bisa berpeluk tangan belaka Yang dihormati kita umat persilatan adalah istri setia dan anak berbakti, apalagi kau memiliki bakat yang bagus untuk mewarisi ilmu silatku Asal kau mau bersabar menunggu beberapa hari lagi, dengan bantuan obat jin somber usia seribu tahun itu aku percaya sepuluh hari kemudian lukaku bakal semibuh sama sekali Biarpun belum mampu digunakan untuk bertarung melawan orang, tapi lebih dari cukup untuk mewariskan ilmu silat kepadamu Hanya sebelum itu aku perlu mengutarakan dulu Tanda petik Aku siap mendengarkan Boleh saja aku mewariskan ilmu silat kepadamu, namun kita tak boleh ada ikatan nama sebagai guru dan murid Lim Hong Kim hanya termangu-mangu saja tanpa mengucapkan sepatah katapun, sebab ia memang tak tahu apa yang mesti dikatakan Terdengar Chiu Wong berkata lebih jauh, hal ini bukan disebabkan bakatmu tidak sesuai menjadi anak muridku serta mewarisi sebutan itu Sesungguhnya akulah yang tidak pantas menjadi gurumu A-A-A-A-I, tidak sedikit umat persilatan yang menaruh rasa kagum dan hormat kepadaku Dengan pelbagai care mereka ingin belajar silat dariku Masuk dalam perguruanku Tapi siapa yang tahu dalam sepanjang hidupku aku pernah tiga kali menderita kekalahan? Lim Hong Kim menghela nafas panjang Tiba-tiba ia jatuhkan diri berlutut di hadapan Chiu Wong Yang seraya berkata, sejak mengetahui urusan, aku selalu dibelenggu perasaan murung memikirkan asal-usulku Walaupun ibu amat sayang kepadaku tapi setiap kali menyinggung tentang ayahku Kalau bukan ia menegurku dengan marah tentu menangis penuh kepedihan hati Membuat aku selalu ketakutan tak berani bertanya lagi Tapi justru karena keadaan yang lain daripada biasanya itu membuat aku semakin ingin mengetahui asal-usulku yang sesungguhnya A-A-A-I, hampir belasan tahun lamanya aku dirundung kemurungan gara-gara masalah ini Entah berapa banyak teguran dan makian yang telah kuterima, dan entah berapa banyak kali Ku saksikan ibu menangis sedih, tak heran keinginanku mengetahui asal-usulku ibarat gelah lombang yang mengamuk di samudera Tapi, kemana aku harus pergi untuk mencari seseorang yang tidak terlibat dalam masalah ini namun bersedia mengungkapkan asal-usulku? A-A-A-I, rupanya Tian Maha Pengasih, akhirnya aku Dapat bertemu dengan Loh Chiam Pue pada malam ini mau menyingkap sedikit latar belakangku itu bisa jadi ibuku memang menaruh niat Minta Loh Chiam Pue mewariskan ilmu silatnya kepadaku, tapi tidakkah mungkin ia juga memiliki niat lain? Niat apakah itu? Bagaimana kalau kau jelaskan Loh Chiam Pue pernah bilang asal-usulku mengenaskan? Dan pengalaman keluarga ku tragis, ucapan ini pasti benar bukan? Tentu saja benar Dalam ingatanku sama sekali tidak tertinggal kesan tentang ayahku Kupikir peristiwa tragis ini pasti terjadi gara-gara ayahku bukan? Ehem, kau memang sangat pintar Kalau Loh Chiam Pue memang mengetahui persoalan ini Kumohon Kasudi membeberkannya kepadaku Sehingga, aku pun bisa melenyapkan kemurungan yang selama ini mengganjal dadaku Hakim Sakti Chiu Wang tidak menjawab Pelan-pelan ia membaringkan diri ke atas pembaringan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!